Intro Tersangka berinisial ZI adalah saksi mahkota dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Inhil 2 periode berinisial IMA Penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Tinggi Riau masih terus melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi penyertaan modal pada badan usaha milik daerah atau BUMD PT Gemilang Citra Mandiri atau GCM Kabupaten Inhil tahun 2004-2006 dengan tersangka mantan Bupati Indra Girihilir 2 periode inisial IMA Selain IMA dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi Jajaran Kejati Riau yakni Kejaksaan Negeri Indra Girihilir sebelumnya juga telah menetapkan inisial ZI selaku Direktur Utama PT GCM sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang terjadi yang saat ini ditahan dilapas tembilahan Kasih penyidikan pada Pitsus Kejati Riau Rizky Rahmatullah mengatakan ZI adalah saksi bahkota dalam perkara korupsi yang terjadi Terkait apakah Kejati akan melakukan penyitaan aset para tersangka untuk mengganti kerugian keuangan negara Rizky mengaku belum perlu dilakukan Namun yang jelas pihaknya pasti akan meminta pertanggungjawaban atas kerugian negara kepada siapapun yang menyebabkan kerugian negara Kita berencana melakukan penyitaan aset terhadap pesakit Untuk tahap penyidikan belum Karena memang kita masih terbatas dengan Bukan terbatas ya, kita batasi Dari fakta ini kan dari keterangan para saksi Para saksi termasuk dari keterangan tersangka ZI yang dikuat sendiri yang merupakan saksi mahkota dalam perkara ini Kita merasa kita belum perlu melakukan Aset tracingnya Sejauh mana yang jelas Menilai kerugian negara Pasti akan kita mintakan kepada siapa yang menyebabkan kerugian negara Jadi mungkin dalam proses penuntutan atau persendangan Diski menambahkan pihaknya juga tetap melakukan penyelidikan aliran dana Dugaan korupsi yang dilakukan tersangka IMA Ahad Leila Isnin melaporkan